ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman ya kita lanjut di pembahasan selanjutnya dimana sederimaan pdc ini kan yang tanpa pwm yang pdc tanpa pwm maupun pdc menggunakan pwm itu sama penyakitnya atau masalahnya kita bahas kali ini masalah mosfetnya kadang panas sebelah ada yang tanya bang mosfetnya itu kalau panas sebelah itu gimana ini solusinya atau masalahnya kenapa kok bisa gitu kalau mosfetnya panas sebelah biasanya seumpama ya saya kasih contoh mosfetnya seumpama yang panas sebelah sini mosfetnya yang panas sebelah sini berarti masalahnya mosfet yang sebelah sini itu sudah mau koit ya atau sudah bermasalah ini yang sini justru yang mosfet yang panas ini ini adalah mosfet yang masih bagus kondisinya yang masih prima karena dia bekerja berat bekerja empot-empotan sendirian mengangkat trafo ini karena yang mosfet yang ini sudah loyo sudah mulai ko atau sudah mulai akan koit sudah mulai mau mati atau mau rusak yang sebelah sini biasanya mosfet yang tanda-tandanya masih dingin itu malah justru itu yang mosfet yang sudah ko atau sudah mulai cacat terus yang mosfet yang panas ini justru yang mosfet yang istilahnya yang masih benar-benar masih bagus begitu ya kalau teman-teman bikin terus mosfetnya panas sebelah berarti mosfet yang panas itu yang masih bagus justru yang mosfetnya dingin adem itu mosfetnya yang cacat sudah mulai rusak atau mulai sewak itu ya karena yang panas ini terbebani oleh trafo ini dia bekerja sendirian mati-matian karena ngandelin mosfet yang ini sudah tidak membantu mengangkat trafo ini ini sudah loyo dia sudah empot-empotan oke teman-teman mungkin penjelasannya itu bagi teman-teman yang punya seturuan ikan PDC tanpa PWM ataupun PDC yang menggunakan PWM itu seperti itu analisanya kalau mosfetnya panas sebelah berarti mosfet yang panas itu justru mosfetnya masih bagus terus bagaimana kalau mosfetnya ada banyak seumpama mosfetnya ada banyak ya itu yang repot ya kalau mosfetnya ada banyak itu yang repot ya seperti itu makanya kalau semakin banyak mosfet seumpama mosfetnya sebelah sini ada empat terus sebelah sini ada empat terus panasnya panas sebelah gitu nah itu yang repot itu teman-teman repotnya gimana kita harus ngecek satu-satu kayak gitu mana yang cacat di antara empat makanya itu makanya itu saya kalau elektronik komponennya komponen utamanya itu banyak dan komponennya sama dan fungsinya juga sama nah itu yang repot itu harus ngecekin satu-satu jadi yang cacat yang mana kita gak tahu makanya kalau mosfetnya cuma dua seperti ini gampang analisanya seumpama panas ini berarti ini yang cacat berarti kalau yang sini panas yang ini berarti malah yang cacat seperti itu gampang tapi kalau mosfetnya banyak yaudah kita harus cek satu-satu seumpama yang sini panas terus disini ada empat yaudah kita cek empat-empatnya ini ya seperti itu semoga saja informasi ini menambah pencerahan bagi teman-teman yang mempunyai kendala seperti itu semoga saja tercerahkan oke mungkin sampai disini karena saya sengaja membuat videonya pendek-pendek agar mudah diserap tidak seperti yang dulu videonya panjang-panjang akhirnya gak ditonton semua malah gak terserap dan retensi penonton saya malah makin dikit oke sampai disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh